Waqala Ibn Mas'udin Begitu juga Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Lama akmalas salatah Al-Uthman Waankara alaih Ibn Mas'ud Beliau ikut Empat rekaat Ketika Bermakmum Kepada Uthman bin Affan Harusnya Yang dicontohkan Rasulullah Salat di Mina Itu kosor Dua Tapi bagaimana lagi Yang jadi Imam Uthman Uthman bin Affan Mengerjakannya sempurna Empat rekaat Ibn Mas'ud tahu Ini menyelisih sunnah Yang sesuai sunnah itu dua rekaat Gitu kan Tapi Apa yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud Beliau tetap ikut bermakmum Di belakangnya Uthman Dan tetap mengerjakannya Empat rekaat Enggak dua rekaat duduk Terus salam duluan Enggak juga dia dua rekaat duduk Sampai selesai Imamnya Duduk tahiyat bersalam bareng Enggak Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Tetap ikut empat Padahal keyakinannya dua Kosor Terus ditanyakan kepada beliau Kenapa Udah tahu Yang dilakukan Uthman Menyelisihi sunnah Tapi kenapa Kok masih mengikuti Uthman Apa kata Ibn Mas'ud Radiyallahu an Al-khilafu syar Karena Perselesihan itu buruk Iya Perselesihan itu buruk Jadi beliau menyempurnakannya Dalam rangka apa Menjaga persatuan umat Kau muslimi Oleh karena itu Ulama-ulama Mengatakan Yang demikian Seperti Ibn Ahmad Dan selainnya Dalam masalah Basmalah Ini pendapat ketiga Boleh menjaharkan Basmalah Kalau Ada kemaslahan Dengan menjaharkannya Begitu juga Menyambung Satu itir Yang abdol kan Tiga rokat Dua rokat Terus salam Kemudian satu Mungkin Kalau diterapkan Di tengah masyarakat Aneh Tahunya Tiga rokat Satu kali salam Namanya Witir Iya Bukan dua Satu Nah dia sambung Tiga rokat sekaligus Itu kan sunnah saja Dan yang semisal itu Ini termasuk Meninggalkan yang Afdal Dan memilih Yang mafdul Yang kurang afdal Demi menjaga Kekompakan Makmum Iya menjaga Hukuhwah Nah Ini Majumuh Fatawa Syekhul Isadu Buna Taimiyah Jadi Dari Tiga pendapat ini Yang terkuat Yang ketiga Jadi hukum asalnya Apa Basmalah itu Hukum asalnya Disirkan Tapi Boleh menjaharkannya Kalau Untuk satu Kemaslahatan Begitu ya NAM NAM